kan satu karpet tiker seperti itu disuruh duduk di depan kamar itu dan kamar itu tidak ada pintunya cuma pakai tirai 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 kain seperti itu terus itu saya panggil istri saya sini mah duduk sini jadi kita duduk berempat di situ hadap ke kamar itu kita disitu suruh baca-baca ya sesuatulah kita suruh baca-baca intinya kita suruh berdoa supaya terkabulkan nah sekitar setengah jam kalau tidak salah setengah jam itu terdengar suara kayak kemeracak barang jatuh kertas jatuh seperti itu seperti itu kan saya juga bingung suara setelah itu, nah waktu itu sudah setengah jam banyak suara yang terbang seperti pozor Nakhye bahak takib bilang ya Sudah kita lihat dulu ya Sudah ada isinya apa belum seperti itu jadi kita diajak masuk sama Mbak Takib sama teman saya itu kita bertiga masuk masalah dilihat itu namanya kardus 4 itu penuh sekali dengan uang selamat menikmati di ekspedisi Kang Oden pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mas Joni Mas Joni akan berkisah dimana Mas Joni pernah melakukan dan mengikuti sesosok paranormal yang katanya bisa mendohirkan uang di alam kasat mata ke alam manusia kita sambut narasumber kita Assalamualaikum Mas Joni Waalaikumsalam Mas gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah itu ceritanya gimana dari awal Mas dan tahun berapa? begini Kang Oden awal ceritanya itu tahun 2021 2021 jadi dulu saya itu adalah seorang apa ya dikatakan pembudidaya ikan saya dulu itu pembudidaya ikan dan ya lumayan besar untuk tambak-tambaknya jadi waktu tahun 2021 itu ada kendala jadi untuk ternak saya ikan-ikan itu kena musibah kurang tahu kena penyakit apa jadi banyak yang mati ceritanya gitu karena saya itu waktu pembudaya itu uangnya juga uang pinjam di bank-bank pokoknya modalnya tidak ada jadi modalnya itu modal pinjam setelah ada musibah seperti itu akhirnya saya diperkirakan ya sudah rugi besar jadi saya ya bingung nah dengan kebingungan saya itu saya sudah labil hidupnya itu kesana kesini ekonomi gak ketata sudah emang mata pencarinya di pembudidaya itu jadi saya tiap hari ya saya usahakan bisa silaturahmi ke teman-teman ke saudara siapa tahu bisa kasih solusi lah setilahnya gimana bisa mendapatkan sumber baru untuk pemasukan lagi nah setelah itu saya main ke rumah teman saya saya ngobrol 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 nah disitu gak sengaja saya ngeletuk mungkin ada solusi lain untuk bisa instan lebih cepat saya bilang seperti itu di teman saya di teman saya itu ya agak gimana ya agak sembunyi-sembunyi juga ngomong ke saya itu mungkin malu atau apa tapi terus teman saya juga akhirnya ngomong kalau dia juga ada solusi katanya jadi solusinya itu juga kalau dipikir ya gak logikal istilahnya tapi saya juga usahanya ya gimana ya ya saya coba percaya aja ke teman saya akhirnya bilang kalau dia punya teman atau kenalan seorang gus kalau dibilang itu gus lah suhu atau paranormal yang bisa mendohirkan uang dengan sebuah pusaka nah itu itu saya juga tertarik juga nah setelah itu oke kita main kesana saya bilang gitu ke teman saya teman saya bilang oke besok saja kesana nah setelah itu saya pulang pulang saya menyiapkan diri jadi untuk buat sangu lah kesana rumahnya itu paranormalnya itu ya kalau ditempuh itu setengah hari saya menyiapkan sangu untuk kesana setelah itu sudah dapat sangu cukup besoknya saya datang ke rumah teman saya itu oke mas kita berangkat akhirnya kita berangkat kesana nah disana ketemu sama paranormalnya itu kita ngobrol ngobrol bareng ternyata pusaka itu kalau paranormalnya itu menerangkan ternyata hanya sebuah batu sebuah batu kecil hitam katanya itu batu bulan nah batu bulan itu juga aneh juga dipraktekan itu batu bulan itu kalau kena sinar itu bisa bergetar batu itu bergetar dengan cepat sekali seperti itu nah setelah itu saya tanya ini buat apa ini Gus itu kalau tidak salah namanya Gus Gus siapa ya kalau orang-orang bilang Gus Sutris atau siapa itu loh ya Gus Sutris kalau tidak salah tapi terkenanya seperti itu nah terus saya tanya ini buat apa Gus batu ini kok bisa bergetar nah keterangannya Gusnya itu seperti ini ini mas batu bulan ini ini bisa buat main judi katanya seperti judi bola jiki itu loh bola-bola apa kalau orang bilang bola setan seperti itu apa ya Gus ya kalau sampai main judi main bola itu bawa ini pasti sama dapet nah setelah itu oke saya siapkan dana sama temen saya tapi ya itu setelah ada dana nah aku tanya lagi ini ada pantangannya enggak ini Gus ya ada pantangannya apa sampaian kalau mau menuju tempat perjudian itu saya tidak boleh melewati sungai sungai yang tempuran itu loh nah namanya sungai laki putri nah jadi bahasa jawanya itu loh anang ledok tidak boleh melewati sungai itu ya jadi saya bingung sama temen saya itu nah terus itu akhirnya ini bisa diakali diakali dengan harus bawa yang namanya cempaka emas kan saya bingung namanya cempaka emas itu seperti apa saya enggak tahu bagusnya akhirnya terus minta dana intinya itu ya sudah kalau enggak mau nyari enggak tahu ini danyanya kalau ada biar saya yang cari ya terpaksa saya kasih waktu itu ya enggak banyak uang cuma 200 ribu nah waktu itu akhirnya saya berangkat ya bagusnya itu nyari yang namanya cempaka emas itu emang cempaka emas bilang samen berangkat aja dulu nanti kalau saya sudah dapat kembang cempaka emasnya nanti samen saya telpon samen tunggu yang penting samen jangan sampai melewati sungai yang bahasa jawanya itu lanang wedok kalau bahasa indonesia laki putri sungai pertemuan sungai seperti itu oh oh iya Gus nah setelah itu kok gak telpon telpon yang namanya Gus Sutris ini gak telpon telpon sampai malam akhirnya sekitar jam 10 malam nah itu bisa dihubungi juga yang namanya Gus Sutris itu bisa dihubungi alasannya apa katanya sepedanya macet yang gendalanya ini dan itu pokoknya bulet lah istilahnya terus dia minta ketemuan saman sudah dimana dia telpon saya disini Gus nah saya tunggu disitu sama teman saya akhirnya ketemuan ya namanya mungkin apa ya ada aja lah alasannya akhirnya ternyata ya gak bisa tetap kita ya gak jadi main katanya saya melanggar apa itu melewati sungai lagi putri padahal saya itu sudah berhati-hati intinya kita ketipu seperti itu bulet terus seperti itu bahasa jawabnya bulet lah ruwet seperti itu oke setelah itu saya juga agak marah itu sudah capek sudah ya sudah Gus kalau seperti ini sudah gak bisa ya sudah saya pulang aja langsung saya tinggal saya pulang sudah setelah itu besoknya saya bingung lagi wah sudah jalan seperti ini sudah ketipu wah apalagi ya juga saya bingung teman saya juga mungkin merasa bersalah membawa teman saya apa membawa saya ke namanya Gus-gus sutris itu akhirnya ya orang dua keluar main-main denger-dengar kok ada orang pintar lagi emang saya itu apa ya di pikiran saya itu intinya mencari sesuatu yang instan waktu itu waktu tahun-tahun seperti itu emang banyak sih berita-berita untuk pendohiran-pendohiran untuk apa yang pelancar-pelancar mendapatkan uang nah setelah itu main sama teman saya waktu itu ngopi ngopi sama teman saya jadi ngobrol-ngobrol banyak orang dan denger ada orang katanya disana ada orang pintar bisa mendohirkan uang dengan usaha waktu itu langsung teman saya yang deketi orang itu tanya langsung iya pak ada pak ada mas ini orangnya alamatnya ini ini ya mohon maaf tidak bisa menyebutkan alamatnya ini jadi terus ngobrol-ngobrol sampai paham nah besoknya saya sama teman saya langsung meluncur kesana meluncur kesana ketemu ketemu disana terkenalnya disana itu mbah takip mbah tukip gitu loh disana itu nah dia itu ada lagi pakai pusaka nama keris apa saya tidak paham dia pakai keris itu katanya pusaka itu bisa mendohirkan uang bahasanya ngetrendnya itu meroses jadi bisa meroses bisa mendatangkan uang gaib nah oke saya ikuti jadi gimana mau nyambah itu saya ikuti syaratnya harus ada kemenyan harus beli dupa ini terus waktu itu ya saya kasih sudah saya kasih ditentukan ini prosesnya harus malam jumat ya setelah ketemu hari malam jumat saya kesana nah saya dapat info dari teman saya katanya dapat info dari mbak takib itu saya harus bawa wadah sendiri dari rumah yang besar nah waktu itu saya punya inisiatif beli wadah kardus yang dari surya itu udang garam surya itu saya itu beli 4 beli 4 kardus nah kan besar kardusnya jadi waktu itu saya ya belak mobil belak mobil dan mobil itu pinjem saya itu pinjem punya saudara karena mobil saya pinjem jadi istri saya juga tanya mau kemana kok pinjem mobil mau ada acara istri saya itu kan sudah denger kalau waktu dulu aku pernah ketipu masalah ritual seperti ini untuk pendohiran uang jadi istri saya itu sebenarnya ngelarang tapi saya hakinkan jadi istri saya terus ikut untuk meyakinkan saya ajak istri saya saya ajak terus saya mampir ke rumah temen saya kalau tidak salah itu saya berangkat ke sana itu jam 3 sore jam 3 sore saya berangkat mampir ke rumah temen saya sebelum sampai ke rumah Mbak Takip itu saya mampir ke toko untuk beli kardus gudang garam surya itu yang tempat kardus itu besar sekali terus setelah dapat wadahnya saya ke sana berangkat meluncur sudah seneng hati saya akhirnya berangkat itu jaraknya itu dari rumah ke tempatnya Mbak Takip itu sekitar 3 jam lebih kalau tidak salah itu rumahnya daerah Blok Agung itu sekitaran daerah Blok Agung itu nah jadi saya berangkat ke sana sampai ke sana perkiraan jam apa ya waktu itu nyantai kok jalannya itu nyantai banget nah setelah saya mendapatkan syarat-syaratnya sudah cukup semuanya lalu saya langsung menuju ke rumahnya Mbak Takip nah sampai ke rumahnya Mbak Takip saya ketok pintu ternyata Mbak Takip ya syukur ada di rumah karena sudah janjian mungkin sama teman saya tadi nah setelah kita dipersilahkan masuk sama Mbak Takip kita duduk kita ngobrol-ngobrol dulu nah setelah itu Mbak Takip bilang semuanya sudah siap untuk syarat-syaratnya sudah Mbak ini sudah saya bawa makanya agak lama sampai sini karena kita masih nyari-nyari untuk syarat itu tadi oh ya tidak apa-apa nah setelah kita tunjukkan syarat-syaratnya lalu Mbak Takip mempersiapkan untuk ritual itu jadi Mbak Takip sudah mempersiapkan suatu satu kamar nah kamar itu sangat gelap sekali jadi saya teman saya sama Mbak Takip disuruh masuk ke kamar itu bertiga nah istri saya nunggu di kursi masian tunggu dulu mah disini saya bilang gitu istri saya terus kita masuk nah disitu disiapkan untuk sesajen-sesajennya itu tadi syarat-syaratnya nah disitu loh mana wadahnya tadi mas oh iya lupa masih ada di mobil nah baru saya keluar saya ambilkan wadahnya tadi yang pat kardus gudang garam surya itu nah terus saya bawa masuk nah disitu ditata kardusnya nah disitu juga sudah ada satu lenser dan ada airnya disitu ditata sama Mbak Takipnya untuk syarat-syaratnya itu tadi nah kardus sudah ditata terus dikasih apa itu kain kain hitam kain hitam diatasnya kardus itu terus lenser yang besar itu tadi nah itu di taruh di atasnya kardus jadi kardusnya yang satu itu agak tertutup jadi untuk penahan lenser yang ada airnya tadi itu terus di atas lenser itu nah disitu ada keris yang katanya itu Mbak Takip bilang itu keris om yang darah kalau tidak salah itu saya tanya ini pusaka apa Mbak ya ini yang dinamakan keris om yang darah katanya seperti itu saya ikut saja saya kurang paham kan masalah pusaka seperti itu pokoknya saya intinya gimana caranya bisa hasil waktu itu ditunjukkan semua nah ini kosong semua mas ya untuk kardus-kardusnya kita saman lihat saman cek semuanya jadi saya cek sama teman saya akhirnya keris itu ditaruh di atas lenser terus ditutup kain lagi kain putih nah setelah itu kita suruh keluar saya teman saya suruh keluar duluan sama mbak takib itu sekitar 5 menit mbak takibnya keluar nah disitu oh sini mas saya menduduk sini aja disitu kita disiapkan satu karpet tiker seperti itu disuruh duduk di depan kamar itu dan kamar itu tidak ada pintunya cuma pakai tirai 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 kain seperti itu nah terus itu saya panggil istri saya sini mah duduk sini jadi kita duduk berempat disitu hadap ke kamar itu nah kita disitu suruh baca-baca ya sesuatulah suruh baca-baca intinya kita suruh berdoa supaya terkabulkan nah sekitar setengah jam kalau tidak salah setengah jam itu terdengar itu terdengar suara kayak kemeracak barang jatuh kertas jatuh seperti itu krapet 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 seperti itu saya juga bingung suara apa seperti itu nah waktu itu sudah setengah jam banyak suara krapet 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 jadi kita diajak masuk sama Mbak Takip sama temen saya itu kita bertiga masuk masalah dilihat itu namanya kardus 4 itu penuh sekali dengan uang uang ratusan ribu bertumpuk-tumpuk itu saya wah sangat senang sekali lihat seperti itu akhirnya istri saya saya panggil untuk meyakinkan istri saya disini masuk disitu istri saya masuk juga lihat uang itu banyak sekali 4 kardus itu terisi semua penuh dan itu saya pegang semua dan itu asli uang itu asli semua sampai dasar saya rabah itu isinya uang semua nah setelah itu kita keluar lagi nah saya ngobrol sama Mbak Takip temen saya sama diri saya saya ngobrol saya tanya ini bisa dibawa langsung pulang ini Mbak bilangnya Mbak Takip seperti ini ini belum bisa mas kalau sammen bawa langsung pulang karena nanti ada resikonya wah ini saya sudah mikir apa resikonya kan seperti itu resikonya apa Mbak kalau ini langsung sammen bawa pulang ini nanti bisa saja membawa nyawa maksudnya nyawa keluarga nah seperti itu saya juga kaget wah ya jangan Mbak terus gimana solusinya Mbak saya bilang gitu ini ada solusi ini harus ada yang namanya bunga kantil merah untuk apa menetralisir semua uang itu biar tidak membawa korban aduh saya bingung lah uang sebanyak itu ternyata masih belum bisa dibawa pulang dan masih ada syaratnya lagi syaratnya kantil merah saya juga tidak tahu kantil merah seperti apa nah terus Mbak Takipnya bilang ya kalau kesampaian mas tahu namanya bunga kantil merah ya tidak apa-apa saya mencari sendiri tapi kalau tahu kalau tidak tahu saya bisa mencarikan nah saya pasrah saja akhirnya Mbak Takip bilang ini ada teman saya juga ada bunga kantil merah paranormal juga kantil merahnya juga ada di temannya katanya seperti itu nah terus saya bilang ya itu aja Mbak sementara dipinjam dulu oh tidak bisa ini harus ada mas kawinnya untuk mendapatkan kantil merah nah terus apa itu mas kawinnya ya itu satu kantil merah itu dijual kalau istilahnya dijual lah kalau mas kawin dijual lah gitu aja itu sekitar 5 juta dan Mbak Takip itu membutuhkan 5 bunga kantil merah waduh saya juga bingung satu kantil merah 5 juta kalau 5 25 juta ya iya mas ya kalau mau cari sendiri enggak apa-apa aman cari sendiri kalau enggak bisa nanti saya carikan ya akhirnya tidak ada solusi tetap seperti itu nah Mbak Takipnya begini aja besok kembali lagi ke sini ini biar saya netralisir dulu untuk uangnya sementara sambil menunggu untuk syaratnya itu ada nah setelah itu saya pulang sama temen saya sama istri saya saya pulang sampai bingung di rumah istri saya sampai pinjem-pinjem itu kan namanya uang itu pinjem-pinjem untuk bisa mendapatkan syarat itu akhirnya dapat pinjeman besoknya kita kesana kesana kita serahkan itu uangnya kita serahkan Mbak Takip bilang ya ini saya terima ya untuk pembelian syarat-syarat nah ini sudah saya terima nanti saya kondisikan untuk syarat-syaratnya besok sampean jam 9 malam sampean kesini jam 9 malam harus kesitu nah setelah itu besoknya jam 9 malam saya kesana saking sepinya saya ketuk-ketuk pintunya itu saya ketuk-ketuk sampai tangga itu keluar mas ada apa mas ini Pak Takipnya mana ya yang keluar itu ibu-ibu saya tanya Pak Takipnya mana ini ibu Pak Takip siapa ya mas Pak Takip yang punya rumah ini oh alah mas itu bukan Pak Takip itu namanya Pak Man itu orang daerah barat sana kalau gak salah itu Pak Man itu daerah Jember mana gitu loh bukan Pak Takip waduh terus ini orangnya mana bu lho orangnya sudah gak ada sudah pergi mulai kemarin ya jadi intinya saya itu ketipu jadi uang 25 juta itu dibawa lari aduh terus saya tambah bingung lagi istri saya itu sampai nangis-nangis terus sudah bingung sampai uang pinjem-pinjem terus pokoknya gak karu-karuan sudah akhirnya temen saya juga saya marah-marahi ya kayak apa ini temen saya juga bingung merasa bersalah akhirnya kita pulang dengan kekecewaan yang besar terus saya pulang gak bisa tidur terus mikir nanti gimana untuk mengembalikan uang pinjaman terus tambah gak karu-karuan akhirnya sampai berjalannya waktu lima bulan kemudian itu saya pas main-main juga ke tempat temen saya ada lagi yang bilang ini ada ini itu kalau gak salah itu namanya Guswan dan berita seperti itu sebenarnya saya sudah bosen jenuh mendengar seperti itu karena intinya saya sudah gak percaya lagi tapi ya gimana lagi saya masih bingung saya coba lagi intinya setelah saya dari waktu-waktu lima bulan yang dulu saya pernah melihat uang aslinya sebenarnya saya masih penasaran tapi sebenarnya saya gak percaya lagi masalah-masalah seperti itu tapi saya coba lagi tapi ini beritanya untuk Guswan ini tidak pernah menarik biaya sepeserpun nah itu yang membuat saya penasaran ini yang saya cari-cari seperti ini nah seperti itu terus saya tanya-tanya alamatnya mana yang namanya Guswan itu nah saya dikasih tahu baru saya datang ke rumahnya yang namanya Guswan itu nah disitu saya pertama tidak membahas soal seperti itu saya mengakrapi dulu yang namanya Guswan saya akrapi dulu disitu seperti apa intinya saya masih berhati-hati lagi nah disitu sudah akrab nah saya sering diajak sama namanya Guswan itu diajak banyak orang kadang itu datang minta tolong untuk pendohiran pendohiran uang ya seolah-olah saya itu ya masa bodoh tidak mau tahu cuman saya ingin lebih tahu detailnya seperti apa nah saya ikut terus ikut nah waktu itu ada seorang ibu-ibu janda dia datang ke rumahnya Guswan dia minta tolong yang hutangnya banyak yang anu yang itu pokoknya banyak tanggungan nah waktu itu Guswan itu sanggup nah terus sama Guswan ditentukan harinya waktu itu saya diajak diajak ke rumahnya ibu janda itu diajak ke sana terus di sana di sana ya sama untuk medianya pakai kardus tapi kecil waktu itu kardus-kardus tanggung seperti itu kalau tidak salah itu ada tiga kardus nah di situ masuk ke dalam kamar sama janda yang punya hajat itu tadi saya cuma nunggu di kursi ruang tamu karena saya cuma ngantar nah setelah itu untuk jandanya itu yang punya hajat dia keluar dulu baru selang berapa menit Guswan itu menyusul keluar nah di situ akhirnya kita masih ngobrol 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 di ruang tamu lalu Guswan itu sama janda itu tadi masuk lagi itu selang berapa ya sekitar setengah jam nah itu Guswan sama ibu yang punya hajat itu keluar sambil bawa kardus yang tiga tadi nah ibu itu mungkin saking senengnya sampai bilang ke saya Alhamdulillah mas sudah full uangnya di kardus tapi ya harus sabar katanya harus dinetralisir dulu harus ditunggu dulu mungkin tiga hari atau empat hari bisa digunakan nah setelah itu kok saya lihat kardus itu ditaruh di dalam apa ya sebuah ruangan di atas lemari seperti itu nah setelah itu akhirnya Guswan itu ngasih petunjuk atau keterangan ke ibu yang punya hajat itu katanya suruh nunggu jangan sampai terdidur dan nunggunya itu sambil membawa sapu lidi sapu lidi sapu kerek kalau orang jawa sapu kerek nah itu jadi nunggu itu sambil merasakan istilahnya harus punya insting kalau ada sesuatu yang janggal harus dihantamkan bahasa jawanya disabet no harus dihantamkan dihantamkan seperti itu nah seperti itu terus akhirnya kan sudah jelas terus kita pulang Guswan sama saya pulang nah selisih untuk sudah dapat tiga hari kalau tidak salah tiga hari Guswan itu telepon saya untuk mengantarkan saya ke rumah ibu yang janda itu tadi nah makanya itu nah Guswan itu loh kan kan bisa meroses tapi tidak punya motor makanya mengajak saya untuk mengantarkan ke rumahnya ibu itu ya tiap hari kalau ada orang minta tolong saya yang mengantarkan sudah saking akrabnya saya sama Guswan juga jadi saya datang ke rumahnya Guswan saya mengantarkan ke rumahnya ibu janda itu tadi nah disitu ibu jandanya bilang ya sambil kayak sedih kecewa atau gimana ibu-ibu itu bilang ya Allah Gus uangnya hilang nah seperti itu saya juga berpikir kok seperti ini setiap ada ritual atau apa ya hal-hal yang sudah saya apa jadi pengalaman saya dulu kok sama gitu loh maksudnya itu sering hilang ngangkuannya itu berarti mas Johnny ini sudah berapa kali maksudnya di dulunya waduh kalau saya itu sudah puluhan kali yang melakukan seperti itu makanya tapi gak pernah berhasil ya tidak pernah berhasil ujung-ujungnya uangnya itu pasti hilang hilang lagi kalau tidak hilang uangnya orangnya yang hilang orangnya yang hilang iya orangnya yang hilang terus ikut Guswan itu berapa bulan apa berapa kali itu mas Johnny saya itu ikut sama Guswan itu hampir satu tahun tapi ada yang berhasil gak tidak ada makanya itu seperti itu ujung-ujungnya uangnya hilang uangnya hilang uangnya hilang makanya jadi saya mengundang tim ekspedisi kesini itu saya juga ingin tukar pengalaman terus ingin bercerita supaya untuk saudara-saudara kita gak tertipu seperti itu gini mas Johnny ya saya terangkan sedikit dari pengetahuan yang saya dapatkan ada juga orang itu bisa menggandakan uang uang satu dijadikan dua itu enggak mungkin jadi ujung-ujungnya pasti nipuh jadi dengan galih media apa aja biar itu media keris untuk apa bahan untuk menipu orang jadi orang yang tadi disugesti diwujudkan dulu uangnya tujuannya untuk biar melihat biar yakin kalau sudah melihat sudah yakin pastilah dia berani untuk menebus apa persaratannya dari situlah nanti ketipu makanya di depan enggak ada biaya takut-takutnya di belakang pasti kena kalau kita orang awam sama melihat ada uang pasti berhasil pasti ditariklah untuk saji-saji apa persaratan itu nanti ujung-ujungnya ya latih makanya enggak ada tapi kalau pesugian itu nyata adanya tapi tetap dengan proses enggak ada namanya instan langsung tingin enggak ada ada prosesnya Mas Yoni jadi enggak ada makanya jangan percaya namanya ada penggandaan uang men ikut kesuawan katanya kesuawan kenapa enggak punya kendaraan ya itu yang saya pikirkan seperti itu ya iya kalau dia bisa menunggu minimal mobilnya ya alpat lah ya pasti punya sudah pasti mewah lah rumahnya kayak istana kenapa dia apa rumahnya juga bagus kalau rumahnya sederhana 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 ya berarti kan enggak kaya lah ya tapi bisa mengayakan orang bahasanya tapi nanti ujung-ujungnya pasti nipuh jadi jangan percaya di bidang itu pesugian itu ada tapi tetap proses proses itu kadang juga ada yang berhasil ada juga ada yang gagal enggak semua orang mencari pesugian itu pasti berhasil enggak ada namanya pesugian itu dipastikan berhasil juga enggak ada karena yang menentukan itu bangsa goibnya manusia ini cuma sebatas pelantara apa mengajukan ya itu enggak bisa lagi kalau manusia menentukan kalau manusia enggak ngasih kekayaan kok demitnya apa bangsa lelebonnya yang ngasih kekayaan kalau ada kuncan yang bilang ini pasti berhasil berarti dia usung-usung nanti nipu enggak ada dalam pesugian itu enggak ada kata-kata pasti ya gitu dulu mas Jonny terima kasih atas waktunya ya terima kasih kita dari tim SPD Sikangodeng mau pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh